Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih tuan-tuan dan papan yang masih setia Bersama admin di dalam channel ini Dan kepada anda yang baru, anda boleh melawat channel ini Untuk mendapatkan isu hangat politik di Malaysia Tuan-tuan dan papan yang amat dihormati Rama yang berkata, selamat tinggal Mahadir Selamat tinggal Muhyiddin Yassin Dan selamat tinggal kepada semua Pihak-pihak yang cuba menjatuhkan Anwar Ibrahim Yang menjadi pembangkang Yang tidak menyokong Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia Bercakap tentang Perdana Menteri hari ini Umum juga mengetahui bahwa sokongan Untuk kerajaan perpaduan daripada parti-parti di dalam kerajaan Yang menyokong kerajaan perpaduan Yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim Kita boleh kata hampir pasti Sehingga pilihan raya umum ke-16 Barulah Anwar Boleh dijatuhkan Nah sepanjang benggal ini Kita boleh kata Anwar akan berdiri teguh Kuat sebagai Perdana Menteri Nah ini satu berita baik untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim Diumumkan oleh Saifuddin Nasution Rupanya Di sebalik isu hangat politik hari ini Masih ada Ataupun ramai yang mahu Anwar Meneruskan penggal Pada PRU-16 Sebagai Perdana Menteri Saifuddin membuat kenyataan Dalam artikel daripada Malaysia Kini Impian kami Mahu Anwar jadi PM Penggal ke-2 Nah sah Disahkan disini ada pihak Yang mahu Anwar Menjadi Perdana Menteri untuk Penggal seterusnya Dengan ini kita boleh katakan Mahadir selamat tinggal Median Yassin selamat tinggal Hadi Awang selamat tinggal Dan mana-mana Parti politik Ataupun pemimpin politik Yang cuba untuk menjatuhkan Yang cuba untuk menggulingkan Anwar Ibrahim Mungkin kita boleh kata Mereka sedang kritikal dalam politik Disebabkan Mereka Tidak mampu untuk menjatuhkan Anwar hari ini Nah di dalam artikel Daripada Malaysia Kini Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail Berharap Anwar Ibrahim akan berkhidmat Sebagai Perdana Menteri Untuk penggal ke-2 Sekarang dalam penggal pertama Insya Allah Sekarang dah ada kejelasan Untuk memasuki penggal ke-2 Itulah impian kita Katanya dalam episode Keluar sekejap yang bersiaran Mengulas mengenai kesihatan Anwar Dia berkata Selain kecederaan bahu dan belakang Perdana Menteri itu Dalam keadaan tip-top Dia lebih sihat daripada saya Katanya Anwar mengangkat sumpah Sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 Pada November 2022 Selepas berjaya menyatukan Kerajaan Gabungan Pasca Pilihan Raya Dengan bekas seteru tradisi Barisan Nasional sebagai Rakan Kongsi Utama Nah saudara-saudara Persoalan yang bermain disini adalah Mampu lagi kamu hadir Untuk bergerak kesana kesini Untuk berkempen Untuk berpolitik Menjatuhkan Anwar Ibrahim Di saat usianya Yang menghampiri 100 tahun Bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin Yang sedang berhadapan Dengan kes mahkamah Nah siapakah Pemimpin daripada pembangkang Ataupun mana-mana pihak Yang boleh menjatuhkan Anwar Sehingga PRU 16 ini Itu menjadi persoalannya Dan ini pasti satu berita baik Kepada Pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Disahkan Anwar Ibrahim Masih Releven Masih dipilih untuk menjadi Perdana Menteri Bagi penggal seterusnya Yaitu pada PRU 16 Apa komen anda Tontonan Papan Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang Like, Share, dan juga Subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Terima kasih Karena masih setia Bersama dengan admin Di dalam channel ini Tontonan Papan Yang amat dihormati Ada satu ulasan Yang menarik Yang saya nak kongsi Kepada anda Semua hari ini Seperti yang kita tahu Di dalam politik Malaysia ini Terdapat kerajaan Dan pembangkang Perdana Menteri Malaysia Kesepuluh hari ini Yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah pasti Ada yang berpandangan Ada yang berpendapat Mahu Anwar Ibrahim Meneruskan Penggal beliau Sebagai Perdana Menteri Pada PRU Ke-16 Seperti mana Yang dinyatakan Sendiri Oleh Saifuddin Nasetyon Yaitu Bos besar PKR Juga Nah Tontonan Papan Yang amat dihormati Mungkin di kalangan PH Di kalangan PKR Mahu Anwar Meneruskan Penggal Seterusnya Sebagai Perdana Menteri Namun Saudara-saudara Bagaimana pula Dengan Rakyat Malaysia Adakah Masih Ramai Yang mengundi Anwar Untuk menjadi Perdana Menteri Adakah Selepas PRU-16 Keputusan PRU-16 Nanti Mampu Menjanjikan Kedudukan Anwar Sebagai PM Seterusnya Nah Ini Ada satu Ulasan Daripada Syabuddin Husin Ataupun Syabuddin.com Syabuddin.com Ada satu Ulasan Yang Benar-benar Mengejutkan Seluruh Kepimpinan Politik Di Malaysia Impian Saifuddin Mahu Anwar Jadi PM Dua Penggal Barangkali Amat Sukar Menjadi Kenyataan Setiausaha Agung PKR Merangkap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasetyon Ismail Menimpikan Anwar Ibrahim Akan Bertahan Sebagai PM Selama Dua Penggal Sekarang Dalam Penggal Pertama Insya Allah Dah Ada Kejelasan Untuk Memasuki Penggal Kedua Itulah Impian Kita Katanya Dalam Episod Terbaru Keluar Sekejap Berpijak Di Bumi Nyata Impian Saifuddin Itu Yang Sebenarnya Mewakili Impian PH Barangkali Teramat Sukar Untuk Direalisasikan Menjadi Menjadi Kenyataan Pertama Anwar Menjadi PM Bukanlah Melalui Kekuatan PH Secara Mutlak Kerana Gabungan Itu Hanya Menang 82 Kerusi Parlimen Pada PRU 15 Termenjadinya Anwar Menduduki Kerusi Perdana Menteri Adalah Pertama Sekali Kerana Disokong Oleh UMNO BN Yang Mempunyai 30 Kerusi Setelah Sokongan UMNO Itu Barulah Kemudian Menyusul Sokongan Daripada Sabah Dan Sarawak Pesoalannya Berapa Kerusi PH Boleh Menang Pada PRU 16 Akan Datang Dan Masih Mampukah UMNO BN Bertahan Sekurang-kurangnya Memenangi 30 Kerusi Parlimen Berdasarkan Penolakan Segmen Pengundi Melayu Kepada PH Dan Juga Kepada UMNO BN Bahkan Hakikat Itu Boleh Dilihat Pada Keputusan PRN 6 Negeri Ogos Lalu Bukan Saja Kemenangan PH Dijangka Menyusut Bahkan Nasib UMNO Juga Diramalkan Lebih buruk Lagi Dalam PRU 16 Nanti Ramai Yang Menjangkakan Kalaupun Tidak Tinggal 6 Kerusi UMNO Boleh Jadi Hanya Mampu Menang 20 Atau 16 Kerusi Saja Selepas Ini Dengan Kedudukan Itu Bagaimana UMNO BN Mampu Menyokong Untuk Mengegalkan Kedudukan Anwar Bagi Penggal Seterusnya Kedua Hubungan UMNO Dan DAP Dan UMNO Dan PKR Masih Tidak Menunjukkan Keserastian Meskipun Mereka Sama-sama Berada Dalam Kerajaan Beberapa Pemimpin UMNO Tak Perlu Disebutkan Nama Didapati Masih Suka Menyerang DAP Dan Pemimpin Tertentu Dalam PKR Dalam Isu-isu Tertentu Berkaitan Kerajaan Semua Ini Menimbulkan Ketidakyakinan Kepada Rakyat Untuk Terus Mengekalkan Kerajaan Madani Dan Anwar Sebagai PM Lebih Lebih Daripada Itu Berikutan Sentimen Melayu Islam Terus Dimainkan Oleh Blok Pembangkang Keberadaan UMNO Bersama DAP Dalam Kerajaan Tidak Langsung Menambahkan Sokongan Pengundi Melayu Kepada Parti Itu Nah Saudara-saudara Selain Janji Reformasi Dirasakan Begitu Perlahan Semua Janji-janji Anwar Untuk Melakukan Itu Dan Ini Yang Diusyapkannya Sebelum Beliau Bergelar PM Dahulu Belum Ada Satupun Yang Menjadi Kenyataan Menurut Cabudin Sebenarnya Janji-janji Itulah Yang Mengikat Hati Sebahagian Besar Rakyat Untuk Terus Berjuang Dan Menyokong Bagi Menjadikannya Sebagai PM Selama Lebih 25 Tahun Namun Kini Ramai Yang Mula Bersuara Hampa Yang Bertambah Hanyalah Sokongan Kepada Anwar Di Parlimen Tetapi Tidak Jika Semoga Keadaan Ini Berterusan Sehingga P.Ario 16 Celah Mana Anwar Mampu Diimpikan Dapat Melintasi Garisan Benggal Kedua Soal Shabudin Anda Boleh Comment Berkaitan Dengan Next Ini Terus Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya